Intro Lintas Benua kembali ke hadapan Anda Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tahun ini kembali menggelar Festival Karya Tari Daerah Di Panggung Bakhtiar Sanderta, Taman Budaya, Kalimantan Selatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Muhammad Yusuf Effendi Didampingi Kabit Kebudayaan Membuka secara resmi Festival Karya Tari Daerah Ditandai Prosesi Batapuk Mayang Festival Tari ini hanya diikuti 4 peserta Di antaranya Sanggar Kemilau Intan Kabupaten Banjar Sanggar Permata Ijejela Baritokwala Sanggar Seni Lintang Kencana Tanah Laut Dan Karamunting dari Hulu Sungai Selatan Tahun ini Festival Karya Tari Daerah Tampil di Panggung Bakhtiar Sanderta, Taman Budaya Kalimantan Selatan Tampil membawakan ragam tarian mewakili daerahnya masing-masing Seperti Sanggar Kemilau Intan menampilkan Tari Niskala Galuh Cempaka Sanggar Permata Ijejela menampilkan Tari Batamat Dan Sanggar Seni Lintang Kencana menampilkan Tari Palas Panjang Serta Grup Karamunting menampilkan Tari Langkah Membunga Kegiatan ini merupakan upaya dari pemerintah Untuk melestarikan kesenian daerah Serta mengeksplor seni budaya agar lebih berkembang lagi Kita berharap melalui event ini Momentum ini Yang pertama Tarian daerah itu Terlestari Ada berkerangka Terlestarian tarian daerah Yang kedua Menjadi Pemicu Atau Memberi semangat Kepada Seniman dan budaya kita Untuk berkarya Di bidang Tari daerah Yang ketiga Momentum ini juga menjadi Serana hiburan Bagi masyarakat kita Nantinya grup yang berhasil Meraih predikat penyaji karya Tari daerah terbaik Akan mengikuti Festival Tari Nusantara Tingkat Nasional di Jakarta Erwin Yudhanwari Banjar TV Sementara itu Pemirsa event festival Karya Tari Daerah Tahun ini Hanya diikuti Empat grup Dari Kabupaten Kota Lantaran perwakilan Dari daerah lainnya Berhalangan Jadi peserta Festival Karya Tari Daerah Yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Dalam pelaksanaannya Tahun ini Tampak berbeda Dari tahun sebelumnya Tahun ini Jumlah grup Yang mengikuti festival Hanya empat peserta Sedangkan Sembilan peserta Lainnya Absen ikut tahun ini Ada beberapa faktor Yang menyebabkan Absennya para peserta Salah satunya Seperti Pengunduran Pelaksanaan festival Yang menyebabkan Berbenturan dengan Jadwal kegiatan Kesenian Kebudayaan Di masing-masing Kabupaten Kota Kami sudah memberitahukan Kepada 13 kabupaten Kota Itu Satu bulan Yang lewat Satu setah bulan Yang lewat Kami sampaikan Sebelumnya Ada beberapa Kabupaten Yang sudah siap Tapi karena terbentur Kemarin itu Karena kita mengendaki Yurinya Tingkat nasional Akhirnya Dundur Nah mungkin Pengunduran itu Yang mengakibatkan Teman-teman Gagal Yang pertama Mungkin juga Dari kabupaten Kota Tidak ada dana Karena Festival Karyatat Dari ini Tidak Menggunakan Dana yang Tidak sedikit Gitu Kostom baru Mungkin Jaga yang ketiga Teman-teman Yang membuat Karyatat Itu belum siap Gitu Untuk Ditampilkan Karena Kedepannya Dinas pendidikan Dan kebudayaan Provensi Akan melakukan Roadshow Mengunjungi Serta menyurati Dinas kebudayaan Yang ada Di kabupaten Kota Untuk Meningkatkan Jumlah Peserta Untuk Dua program Kegiatan Yakni Festival Karyatari Daerah Dan Audisi Gita Bahana Nusantara Erwin Yudhanwari Banjar TV Selanjutnya Festival Karyatari Daerah Tahun ini Menetapkan Sanggar Permata IJJLA Dari Kabupaten Barito Kuala Berhasil Meraih Penyaji Unggulan Utama Berhak Mewakili Kalimantan Selatan Pada Festival Tarin Nusantara Di Jakarta Dewan Juri Festival Ini Sebagian Besar Berasal Dari Pusat Melakukan Penilaian Dan Penjurian Dan Mengumumkan Siapa Saja Yang Berhasil Menyabat Kategori Terbaik Sesuai Kriteria Yang Ditentukan Kategori Penyaji Terbaik Tanpa Jinjang Diraih Sanggar Kemilau Intan Kabupaten Banjar Sanggar Permata IJJLA Kabupaten Batola Sanggar Seni Lintang Kencana Kabupaten Tanah Laut Dan Karamunting Dari Kabupaten Hulusung Selatan Penata Tarik Terbaik Dengan Jumlah Nilai 200 Diraih Sanggar Permata IJJLA Kabupaten Baritokwala Dengan Judul Tarik Batamat Untuk Penata Musik Terbaik Dengan Nilai 110 Diraih Sanggar Kemilau Intan Kabupaten Banjar Penata Rias Dan Busana Terbaik Dengan Nilai 118 Berhasil Diraih Sanggar Permata IJJLA Kabupaten Baritokwala Sehingga Dari Hasil Tersebut Sanggar Permata IJJLA Baritokwala Berhasil Meraih Penyaji Unggulan Utama Dan Berhak Mewakili Kalimantan Selatan Pada Festival Tarin Nusantara Di Jakarta Ini menjadi prestasi Yang mengembirakan Bagi Kabupaten Baritokwala Setelah Di tahun Sebelumnya Penyaji Unggulan Utama Diraih Kabupaten Kota Baru Kedepannya Sanggar Permata IJJLA Kabupaten Baritokwala Akan Giat Berlatih Guna Mendalami Apa Yang Menjadi Kekurangan Untuk Segera Diperbaiki Sehingga Nantinya Mampu Berbicara Banyak Di Tingkat Nasional Alhamdulillah Malam hari ini Kami sudah Membuktikan Bahwa Kestiapan Kami Dari Sanggar Permata IJJLA Kabupaten Baritokwala Dalam Menikuti Festival Karyatari Daerah Provinsi Kermit Selatan Jadi kami Kembali Untuk Mempersiapkan Karena sudah Dipercayakan Provinsi Kermit Selatan Untuk Demijian Lagi Dalam Berlatih Dan Akan Mendalami Lagi Dalam H-H-H Kekurangan Daripada Kari Yang Kami Menangkan Pada Malam Hari ini Jadi untuk Pembinaan Selanjutnya Kita Nanti Terus Latihan Persiapan Untuk Kualitas Kualitas Nusantara Dan Mudah-mudahan Kita Juga Bisa Berhasil Mengharumkan Kalimantan Selatan Bisa Lebih Baik Lagi Erwin Udanuari Banjar TV Can Tui Tui Ya, ya.